Salam jumpa saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Menyikapi tindakan penyebaran berita bohong dan penebaran ujaran kebencian yang marak sekali terjadi akhir-akhir ini, maka sebagai hamba Tuhan, saya berkewajiban untuk menyampaikan, mengingatkan kita semua secara khusus anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi lebih berhikmat, kita menjadi lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial. Menyebarkan berita bohong atau melakukan, menyampaikan ujaran kebencian itu hanya membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Secara pribadi misalnya, jika kita melakukannya, kita akan dijerat dengan Undang-Undang ITI Pasal 28 Ayat 1, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, akan terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Selain itu, tindakan itu juga bisa merusak relasi kita dengan orang lain, dengan sesama kita, dan dampak yang lebih ekstrim lagi, lebih besar lagi, itu bisa mengancam keutuhan hidup bersama di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Ingatlah bahwa Amsal 14 Ayat 5 mengatakan, Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Dan saksi dusta itu kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ada beberapa tips, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasinya. Yang pertama, baca keseluruhan isi berita. Jangan hanya melihat judul saja, lalu kemudian kita menyimpulkan atau menafsirkan. Yang kedua adalah, perhatikan sumber beritanya. Yang ketiga, cari dan bandingkan di situs lain atau bandingkan dengan informasi yang sama. Yang keempat, janganlah terlalu percaya pada foto atau video yang kita lihat. Yang kelima, bersikaplah netral terhadap sebuah pemberitaan. Yang keenam, berhati-hatilah dalam membagikan informasi atau berita yang kita terima. Saudaraku, tunjukkanlah sikap cerdasmu dan sikap pegasmu terhadap setiap berita yang engkau baca, setiap gambar atau foto yang engkau lihat, dan setiap informasi yang engkau dengar atau dapatkan. Tolak dan lawanlah penyebaran berita hoaks dan penebaran ujaran kebencian. Saya mendukung Polri, secara khusus Polda Maluku, dalam upaya memberantas hoaks, serta tindaklah dengan tegas setiap pelaku penyebaran berita bohong dan penebaran ujaran kebencian. Tuhan memberkatimu. Terima kasih.